Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Nafita Marlisosepa dari Prodiri 3 Akuntansi, selaku moderator pada kegiatan hari ini. Kan minggu kemarin kita sudah membahas material tentang pendalaman Miss Excel dan Miss Excel. Sekarang kita akan melanjutkan pertemuan ini dengan pembahasan praktik pada siklus akuntansi yang akan disampaikan oleh Bapak Daram Herdiasa, LSE, MSI. Sebelumnya kita sapa dulu ya, pemateri kita yang hebat ini. Halo Pak. Halo, gimana kemarin ya? Halo juga moderator. Sehat Pak. Alhamdulillah, sehat. Oke, baik teman-teman, tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu juga ya, kita lanjut ke pemaparan materi. Untuk itu teman-teman, diharapkan ya buat menyimak materi dengan fokus ya, sama yang belum on-camp. Boleh nih, on-camp dulu. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Daram untuk menyampaikan materi terkait praktik pada siklus akuntansi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini, pertemuan terakhir untuk materi training Excel di Prodi Akutasi, Hima Akutasi. Dalam pertemuan sebelumnya, berarti pertemuan pertama dan kedua, kita sudah mencoba menjelaskan tentang fungsi-fungsi rumus Excel, dan sekaligus juga simulasi contoh bagaimana perhitungan atau penggunaan dari rumus tersebut. Dalam pertemuan terakhir ini, sampai sesi terakhir, kita akan mempas tutas bagaimana cara mengimplementasikan, menerapkan fungsi Excel dalam menyusun sebuah laporan keuangan yang bisa terhadap, insya Allah secara konsep dan logika bisa sangat mudah dipahami. Jika sudah memahami dengan baik rumus-rumus Excel yang kemarin kita bahas, sebelumnya saya sudah kirim ke Ilham untuk file soft copy Excel, praktikumnya untuk siklus akutasi. Bagi teman-teman atau peserta yang ada laptop atau PC, silakan nanti kita sama-sama mempraktekkan, membuat sebuah lakukan keuangan dari sebuah kasus contoh transaksi akutasi. Saya akan mulai dari soal, jadi dari soal yang awal di sini, ini saya ambil dari salah satu kasus akutasi, nanti bisa dilihat, yang sudah menerima file-nya dari Ilham atau di grup, silakan dibuka sambil membuka laptopnya. Kita akan mencoba menerapkan fungsi transaksi ini ke dalam sebuah aplikasi Excel. Bagaimana cara membuat sebuah perkembangan yang sederhana dengan menerapkan fungsi-fungsi Excel yang sudah kita pelajari di dua pertemuan terakhir. Baik, di sini ada contoh soal. contoh soal. Sudah membuka laptop, saya harap sudah membuka laptop, dan sudah membuka file-nya. Kita bacakan dulu untuk soalnya. Di sini ada contoh soal. Kasus dokter Budi yang telah berpraktek sebagai ahli tulang selama tiga tahun. Selama bulan Juni, selama bulan Juni, ia menyelesaikan transaksi keuangan sebagai berikut dalam prakteknya sebagai ahli tulang. Pertama, di tanggal 1 Juni 2016, dibayarkan sewa kantor untuk bulan Juni sebesar 600 tulang. kemudian tanggal 2 Juni 2016, dibeli peralatan secara kredit 2.100 dolar. Kemudian tanggal 5 Juni, diterima kas dari The Galing Fashion 4.150 dolar. Kemudian 8 Juni 2016, ada transaksi pembelian perlengkapan film Sinar X secara kredit 145 dolar. Tanggal 9 Juni, ada salah satu perangkat peralatan yang dibeli tanggal 2 Juni. Catat, barang ini dikembalikan atas izin pemasok yang setuju untuk mengurangi kreditnya dengan jumlah yang diubatkan untuk barang tersebut sebesar 125 dolar. Kemudian dibayar hutang kepada kredit sebesar 1020 tanggal 16 dijual film Sinar X padahal Doppoko padahal dokter lain sebagai tempat sejawat diterima kas 63 dolar. Kemudian tanggal 17 Juni dipersi ditemukan bahwa saldo saldo perkiraan kas dan perkiraan hutang usaha per 1 Juni terlalu tinggi sebesar 50 dolar. Pembayaran jumlah tersebut kepada Gretor dalam bulan Mei belum dicatat. Maka diminta membuat juta pembayaran 50 dolar per 20 Juni. Kemudian selanjutnya tanggal 23 Juni dibayar kas untuk analisa lab 245 dolar. Kemudian 27 Juni ini dibayar kas dari penimbang perusahaan untuk beban pribadi dan keluarga sebesar 1.240 dolar. Kemudian di tanggal 30 Juni 2016 dibayarkan gaji resepsionis dan perawat 1.725 dolar. Kemudian tanggal 30 Juni 2016 dibayar beban gas dan listrik 157 dolar. Kemudian di tanggal 30 Juni ada beban air sebesar 29 dolar. Kemudian dicatat biaya yang dikembangkan kepada pasien secara kredit untuk jasa yang dikerikan dalam bulan Juni 4.145 kemudian dibayar beban telepon 74 dolar dan terakhir dibayar beban berupa 132 dolar. Nah itu adalah transaksi yang terjadi di klinik dokter Budi selama bulan Juni 2016. Kemudian ada keterangan saldo awal dokter Budi per 1 Juni ada sebagi berikutnya. Jadi di sini ada akun nomor akun nama akun dan saldo awal untuk akun kas saldo awalnya 3.123 di utang usaha 6.725 dolar perlengkapan 290 kemudian peralatan 19.745 dolar kemudian ada utang usaha 765 kemudian modal dokter Budi 29.483 dolar sementara untuk RIPA HONOR BUBAN GAJI BASIWA dan BUBAN LAB setiap perasanan dari perubah masih 0 tugasnya atau instruksinya adalah diminta mencatat setiap transaksi dalam jurnal umum kemudian hukukan setiap jurnal umum ke dalam huku besar ke dalam huku besar menggunakan general ledger kemudian buatlah derajat percobaan per 30 Juni dapat sampai nanti ini poin D membuat laporan keuangan ini adalah contoh kasus yang akan kita coba buatkan dalam bentuk pekerjaan Excel mekanisme tahapan awalnya adalah langkah pertama adalah kita mengkofisit ya kemudian yang yang dikofisit Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita bikin sheet baru lagi. Ini sheet ini kita gunakan untuk sheet jurnal umum. Kita akan membuat jurnal umum berdasarkan transaksi yang ada di soal. Jadi kita coba buatkan deskripsinya dulu. Di sini kita coba isi dengan tanggal. Jadi kita akan isi tanggal. Kemudian ada nomor akun. Seperti yang di Joa kan. Di sini ada nomor akun. Kemudian ada nama akun. Kemudian ada keterangan transaksi. Kemudian ada debit. Ada credit. Kita klik dari row part. Supaya posisinya ada di tengah. Klik home. Kemudian pilih ini ya tengah. Ini kan buruknya enggak ini ya. Kita bisa coba di drill ya. Atau di klik kolom C. Bisa kita mau lebarkan. Dan mau lebarkan ya. Atau digeser bisa seperti ini. Untuk keterangan boleh di klik. Atau kita geser. Bisa kita agar lebar ya. Atau untuk debit ya. Kita geser. Kita geser. Sebelumnya kita coba buat kolomnya ya. Kita buatkan kolom dengan cara blog. Tekan tombol shift. Geser ke kanan. Kemudian tekan tanah bawah. Kemudian klik. Insert. Klik home ya. Klik home ya. Kemudian klik format ya. Klik format ya. Kemudian pilih format sale ya. Saya ulang. Klik home. Kemudian klik format ya. Pilih format sale. Nah nanti ada number alignment. Pounds. Border. Build protection. Kita akan membuat batas ya. Garis ya. Kita pilih border. Kemudian kita klik ya. Kita klik. Kemudian pilih. Setelah ya. Nah ini sudah jadi ya kolomnya. Kita tebalkan. Contable shift. Kita buat tebal dengan klik bold disini. Bold ya. Kita kasih warna ya. Kita kasih warna biru. Oke. Oke ya. Ini tanggalnya ya. Tanggal kita. Oke. Kita mulai dari transaksi pertamanya. Transaksi pertama tanggal 1 Juni 2016. Dibayar sewa kantor untuk bulan Juni 600 dolar. Berarti kita ketikkan dulu ya. Tanggal 1 bulan 6 tahun 16 ya. Automatis ini tanggalnya. Nah ini nomor akun ya. Nomor akun. Berarti ini kita menggunakan kode ya. Kode akun yang akan kita pakai. Kode akun untuk transaksi ini adalah transaksi sewa kantor ya. Berarti cowoknya kita pilih beban sewa ya. Nomor 53. Berarti kita klik 53. Nah ini supaya nama akunnya tidak diketik. Disini nomor cowok 53 itu adalah beban sewa ya. Supaya nomor akunnya tidak diketik. Kita bisa menggunakan fungsi plookup ya. Kita coba lulus plookup. Plookup. Berlulus plookup ya. Kemudian geser ke nomor akun 53 ya. Kemudian koma. Kemudian pindah atau klik shift cowok ya. Kemudian sorot nomor akun dengan menemukan tombol shift panah kanan. Kemudian ke bawah. Kemudian koma ya. Atau pakai dolar dulu ya. Kita tekan tombol F4. Kemudian koma ya. Nah kita lihat ya. Nama akun itu ada di kolom 2 ya. Kolom A dan kolom B. Berarti kita komanya 2. Jika tidak maka koma 0 ya. Kemudian kurung tutup. Nah maka akan muncul ya. Bebat sewa. Nah untuk selanjutnya maka cukup seperti kali rumus ini kita copy paste ke bawah ya. Kita copy paste ya. Nanti otomatis transaksi tersebut akan langsung membaca ya pada saat kita isi nomor akun. Lawannya adalah khas ya. Tanggal 1 Juni ya. Kita copy. Lawannya adalah khas. Khas. Kodinya 11 ya. Berarti kita enter 11 ya. Otomatis muncul ya. Khas. Ini kita buat tanda ke tengah ya. Makanya. Klik ke tengah. Nah keterangannya adalah ini kita ketik seperti biasa. Adalah biaya sewa ya. Biaya sewa. Kantor ya. Biaya sewa kantor ya. Kantor senilai. Soalnya adalah 600 dolar. Berarti kita ketik. 600. Ini supaya kita tahu yang dolar. Kita sorot dulu ya. Sorot ke bawah. Kemudian klik currency disini. Pilih dollar ya. English United States ya. Berarti sini ada 0 di belakang koma 2. Kita buang ya. Dengan cara mau klik. Dikis desimal. 100 dolar ya. Kemudian. Untuk khas. Deskrisi sama. Ya itu gak usah diketik lagi. Cukup dengan menekan tombol sama dengan. GCR ke atas. Kemudian enter. Ya. Begitu juga untuk debit. Untuk kreditnya. Ya maka kita. Cukup ketik sama dengan. Ketik 600. Ya jadi ini gak perlu. Apa. Ketik ulang ya. Baik ini adalah satu transaksi jurnal. Untuk. Transaksi. Dokter. Budi ya. Budi ya. Selanjutnya di soal berikutnya. Ditambah berikutnya. Tanggal 2 Juni. Dibeli peralatan secara kredit ya. Tanggal 2 Juni ya. Dibeli peralatan secara kredit. Tanggal 2 Juni. Maka jurnalnya adalah peralatan pada hutang usaha ya. Kita lihat tanggal 2 Juni. Kita cari peralatan. Jurnalnya adalah 18 ya. Ini karena dibeli secara kredit. Berarti hutang ya. Nanti 18 ya. Peralatan. Pembelian. Biaya. Pembelian. Peralatan ya. Semilai. 2.100 ya. Semilai 2.100 dolar. 2.100 dolar. Kemudian. Ini copy ya. Control C. Control faster. Nah ini lawannya adalah hutang usaha. Hutang usaha disini cowoknya nomor 22 ya. Untuk dua adalah hutang usaha. Titik dua dua ya. Maka aku otomatis nama aku muncul. Untuk usaha. Kemudian untuk keterangan. Kita tekan tombol sama dengan. Kita tekan tombol sama dengan. Tarik atas. Enter. Gitu juga dengan kredit. Untuk yang beli. 2.100. Enter. Nah ini adalah transaksi. Jurnal kedua ya. Klinik dokter Budi. Baik selanjutnya. Tanggal. 5 Juni diterima kas dari rekening pasien ya. 5 Juni ya. Berarti jurnalnya adalah. Kas pada honor profesional ya. Oke kita. Tanggal. 5 Juni ya. 5 Juni. 16 ya. 16 ya. Kas. Nah cuanya nombor 11 ya. Mau masuk. Ini. Ya keterangannya. Keterangannya adalah. Kas dari pasien ya. Berarti. Berarti. Merupakan pendapatan ya. Pendapatan. Honor ya. Honor dari jasa dokter ya. Pendapatan. Jasa dokter ya. Nilai. 4.150 ya. 4.150. 4.150. 4.150. 4.150. Selanjutnya. Berarti lawannya adalah pendapatan ya. Pendapatan. Pendapatan honor profesional ya. Pendapatan honor profesional. 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 Podernya adalah. Profesional honor. Podernya 4.1 ya. 4.1. 4.1. Honor. Nah ini 3. Rik sama dengan. Pendapatan. Pendapatan. kemudian pilih 4150 ya ini adalah untuk jurnal oke oke selanjutnya transaksi tanggal 8 jenis ya dibeli perlengkapan filo sinar X secara kredit ya dibeli perlengkapan filo sinar X secara kredit 145 dolar ya berarti ini juga adalah pelengkapan ya pelengkapan ini belinya secara kredit ya berarti lawannya adalah hutang ya jadi tanggal 8 Juni 8 Juni 12 ya pelengkapan kita lihat cuanya nomor pelengkapan cuanya nomor 13 ya 13 ya ini biaya pembelian perlengkapan ya perlengkapan perlengkapan oke nilainya 145 dolar lawannya adalah hutang ya hutang usaha nomor 22 oke kemudian kita bisa mendengar kemudian pilih 145 dolar ya ini transaksi tanggal 8 Juni ya transaksi berikutnya yaitu tanggal 9 ya 9 Juni 9 Juni 9 Juni salah satu perangkat peralatan yang dibeli tanggal 2 Juni ya cacat ya cacat ya cacat mungkin karena ruksak ya balang ini dikembalikan atas izin pemasok yang setuju untuk mengurangi kreditnya dengan jumlah yang dibebankan untuk perangkat sebut sebesar 125 dolar ya oke kita catat ya transaksi 9 Juni 9 Juni tahun 2016 ya berarti ini secara teori kalau ada retur pembelian peralatan yang dibeli tanggal 2 Juni karena catat maka mengurangi nilai kredit hutang ya maka otomatis jurnalnya adalah hutang usaha pada peralatan ya hutangnya berkurang ya ini bahasanya adalah retur ya retur pembelian retur peralatan ruksak ya peralatan ruksak ya sebesar 125 dolar ya lawannya adalah peralatan peralatan berarti 18 ya lawannya 18 ya klik sama dengan kemudian klik 9 ya oke ini tanggal 9 oke berikutnya ya tanggal 12 Juni ya dibayar hutang kepada kreditor berarti jurnalnya adalah hutang pada kas ya 12 Juni 12 Juni 12 Juni 16 ya pembayaran hutang ya hutang kepada kreditor pembayaran hutang kreditor ya senilai 1050 ya 1050 dan kita copy lagi tanggalnya dan dibayar adalah hutang usaha lawannya kas ya kas berkurang ya sama dengan kas 1050 ini transaksi tanggal 12 kita lihat transaksi berikutnya tanggal 16 Juni 2016 dijual film Sinat X pada harga popo kepada dokter lain sebagai teman sejawat diterima kas 63 dolar ya hanya penjualan perlengkapan kita menjual perlengkapan ke temannya berarti tanggal 16 Juni 16 Juni 16 itu ada uang masuk berarti kas penjualan perlengkapan pada teman sejawat kalau itu deskripsi bebas harus terpaku nilainya adalah 63 dolar nah lawannya adalah pelengkapan karena pelengkapan yang di dibual 13 atau pelengkapan kemudian kita copy lihat 3 selanjutnya tanggal tanggal 17 dibayar tunai untuk pembaharuan polis asuransi kekayaan nah ini adalah biaya asuransi tanggal 17 adalah asuransi dibayar diuka tanggal 17 Juni 17 Juni 16 asuransi 14 14 14 untuk asuransi di berbuka ya oke ini asuransi bahasanya adalah asuransi untuk polis kekayaan ya nilainya 370 dolar ya kemudian ini lawannya adalah tas ya tas pas 11 ya ini saya dengar 370 ya nah ini bagaimana kita cara menambah ya menambah kolom ya atau baris bisa seperti ini ya kita klik atau klik row 22 klik kanan yang mouse pakai mouse di klik kanan kemudian insert satu kamu nambah lebih banyak bisa ini di klik row ini berarti nambah rollnya 2 klik kanan klik kanan insert lagi 2 kamu nambah lagi banyak lagi 4 berarti klik kanan insert ini contoh cara menambah kolom rumusnya gimana ini rumus pinupupnya kita copy paste kebawah ya ctrl c kemudian kebawah ada bentar ya berarti rumus pinupupnya sudah tercopy ya oke berarti kita bisa lanjut lagi sebelumnya kita save dulu takut nanti tiba-tiba mati listrik atau komoternya mati ya supaya tidak hilang di save dulu ya kita save bisa boleh save save atau save ya kalau save file ini sudah disimpan sebelumnya tapi kalau save 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 berarti membuat nama file yang baru ya kita coba save save dan nanti tinggal ketikan nama file barunya ini kalau menggunakan pilihan save baik lanjut tanggal 17 sudah selanjutnya tanggal 20 ada ditemukan bahwa seorang perkiraan khas dan perkiraan hutang usaha per 1 Juni terlalu tinggi sebesar 50 dolar pembayaran pembayaran jumlah tersebut keberuntung dalam bulan Mei belum dicatat buat jumlah pembayaran 50 dolar per 20 Juni ok 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 tanggal 23 Juni tanggal 24 tanggal 23 Juni ditemukan sehadap perkiraan kas dan pikiran utang usaha per 1 Juni terlalu tinggi sebesar 50 dolar pembayaran jumlah tersebut kepada kreditor dalam bulan Mei belum dicatat buat jurnal pembayaran 50 dolar per 20 Juni ya berarti ini ada pembayaran ya jurnalnya adalah utang usaha pada kas 20 Juni 16 utang usaha 22 jurnalnya adalah jurnal pembayaran ya pembayaran pembayaran utang bulan Mei ya ini bulan Mei belum dibayarkan sebesar 50 dolar ya dan lawannya adalah kas 20 dolar oke ini tambah 20 Juni selesai tanggal 23 cerita lagu 3 lalu 3 lalu 3 dibayar kas untuk analisa lab ya 245 dolar jurnalnya adalah beban laboratorio pada kas ya tanggal 23 Juni 16 ya beban lab itu cuanya 55 ya 55 ya 55 biaya lab ya laboratorio sebesar 245 dolar ya 45 dolar lawannya adalah kas sebesar 245 dolar ya selanjutnya tanggal berikutnya adalah tanggal 27 dibayar kas dari Kelingkang untuk perusahaan ya untuk beban pribadi ya beban pribadi dan keluarga 1250 ya tanggal 27 tanggal 27 berarti ini adalah pribadi ya pribadi dokter budi ya tanggal 27 tanggal 27 Juni 16 ya pribadi ya pribadi itu cuanya 32 ya 32 32 lipe dokter budi dan keluarga ya penilai 50 ya dan kas kas 1050 ya selanjutnya di tanggal berikutnya tanggal 30 dibayar gaji resepsionis dan perawat 1725 adjunanya gaji ya tanggal 30 bulan Juni 16 ya gaji adalah 51 51 beban gaji atau biaya gaji ya biaya gaji tarjaman ya sebesar 1725 ya 1725 udah lawannya kas ya beban gaji 1725 nah kita masih kurang ya kurang baris ya kita bisa ada penuh jurnal 1 2 3 4 5 berarti 10 baris lagi ya saya coba buat 10 baris lagi 1 2 3 4 5 ini dengan cara di klik ini ya ya klik kanan pilih set 6 7 8 9 10 ya rupusnya di copy paste aja ya jangan tarik kas ctrl c kemudian tarik ke bawah enter ya baik sebetulnya tanggal 30 juga ya 30 Juni ini ada pembayaran beban gas dan listrik ya 157 oke beban gas dan listrik masukin ke beban rasa rana ya berarti kita pilih nomor 56 56 56 56 beban beban gas dan listrik beban gas dan listrik 157 di bawahnya pas di bawahnya pas di bawahnya pas di bawahnya pas ya kemudian pilih 157 kemudian 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 tanggal 30 berikutnya dibayar beban air ya beban air berarti terasa rana juga ya berarti cuanya sama 56 beban air sebesar 29 ya 9 jutaan kemudian tawahnya kas tambah ya beban air 29 kemudian tanggal 30 berikutnya jatat biaya dibebankan pada pasien sejak kredit ya untuk jasa yang diberikan dalam bulan Juni Rp4.145 jadi ini ada jasa dokter tapi belum dibayarkan ya oleh pasien jadi lupakan diutang ya diutang disini juga adalah perutang usaha perutang usaha cuanya 12 ya 15 perutang pasien besar 4.145 ya tawahnya adalah pendapatan ya pendapatan cuanya 41 0 ya diutang pasien atau semakan aja pendapatan ya banyak 4.155 ya kemudian di tanggal berikutnya dibayar dibayar beban telepon ya 74 dolar ya berarti masuk ke rasa ranak ya 56 biar ben telepon ya buat telepon sebesar 74 dolar 74 dolar awannya kas 74 kemudian terakhir dibayar beban lupa 132 20 dolar ubat lupa-lupa 59 ya ubat lainnya lupa-lupa senilai 132 selamanya adalah kas 132 nah ini adalah keseluruhan jurnal ya untuk transaksi bulan Juni ya oke selanjutnya ya kita akan jumlahkan ya nilai dari transaksi tersebut kita totalkan kemudian kita coba buatkan tabelnya dulu click home pilih format kemudian format sel klik tabel oke nanti kita ketik total kita buat gas juga di bawahnya kita pilih format format sel klik ya e kita hitung ya nah ini cara menghitungnya gunakan sum ya boleh pakai sum atau subtotal tapi kita akan menggunakan data jurnal umu ini untuk membuat buku besar maka kita gunakan umu subtotal subtotal lihat fungsi rumus subtotal pilih nomor 9 ya sam kemudian koma kemudian tarik ke atas dari bawah akhirnya ya kemudian kemudian tarik kemudian tarik kemudian juga ya nah ini masih belum ngembar ya kita klik dolarnya Jadi saldo 16.610 Dalam jurnal umum Ini kita coba insert dulu Satu roll Satu roll Saya berangkat Ganti dulu Baik selanjutnya Kita lihat instruksi berikutnya Disini Selanjutnya adalah membuat buku besar Atau general legend Kita akan membuat buku besar Untuk masing-masing akun Buku besar khas Buku besar pelengkapan Asilasi dibuat dibuka Peralatan Bukan usaha Modal dokter Dan lainnya sampai Buku besar Caranya adalah Dari buku Dari jurnal umum ini Kita copy dulu Kita akan membuat buku besar Kas Nah ini Klik Seat jurnal umum Kemudian klik kanan Muncul seperti ini Pilih book or copy Kemudian klik jurnal umum Kemudian klik checklist Klik copy Kemudian klik ok Nah ini nanti Dari jurnal umum Dan jurnal umum 2 Kita geser ya Kita klik Mouse Sebelah kiri Geser Ke kanan Sampai ini Pindah ya Kemudian Kita klik Jurnal umum 2 Klik kanan Di mouse Pilih rename Kita beli nama Buku besar Kas Nah bagian Cara membuat Buku besar Kas Nanti kita harus Membuat Bulu Auto filter Kita buatkan Auto filter Kita subtotalnya Dibuatkan Buku ke atas Kita Tombol F2 Nah Tombolnya Kita Ganti sampai E5 ya E5 Jadi Sumnya sampai Di baris E5 ya Kemudian Enter lagi Ya Oke Kita akan buat Buku besar ya Buku besar Untuk Kas Langkahnya adalah Pertama Kita buat Blok dulu Ini Kita blok Kemudian Sorot ke bawah Sorot ke bawah Kemudian Pilih data Klik data Kemudian Klik filter Kita lihat Untuk kas itu kodenya adalah 11 ya Nah klik yang panah Di nomor akun Ada ini ada pilihan Select all Kita klik Select all Kemudian Kita pilih yang 11 Di checklist 11 Kemudian Oke Maka Otomatis Yang muncul adalah Hanya transaksi Kas ya Kita klik Kemudian Kita klik Disini Saldo awal Saldo awal Kas Saldo awal Kita klik Saldo awal Saldo awal Kas Kita lihat Klik Sama dengan Pilih kecoa Kita lihat Saldo pas Hanya ada Saldo awal 3123 Kita enter Nah maka Ini Saya buatkan Dollar Dulu Oke Kita buatkan Dollar Oke Kemudian Kita buatkan Juga Follow Kita kontrol C Saldo 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 nya Kita buang Nah Saldo Ini Buku besar Adalah Sisi debit Dikurangi Sisi kredit Nah ini Saldo Pusat Selanjutnya Kita akan Buat Buku besar Untuk Pihutan usaha Caranya Sama Kita Tidak perlu Pilih lagi Tapi copy Dari Buku besar Kas Klik Kanan Book for copy Pilih BBK Kemudian Create Klik Oke Kemudian Geser Yang BBK Ke Kiri Buku BBK 2 Danti Dabal klik Danti Ini Menjadi Pihutan Kita Oke Kemudian enter Pihutan Berarti ada Di Nomor 12 Kita Cek Yang 11 Kita klik 12 Oke Saldo awalnya Kita ganti Saldo awalnya Ada saldo awal Pihutan Sama dengan Pilih coba Saldo awal Pihutan ada 6.325 Ini adalah Saldo Buku besar Pihutan Kita ganti Kasnya Pihutan 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 Ini adalah Cara gampang Membuat Buku besar Bukan Menggunakan Rumus Subtotal Autofilter Dan Nadanya Berarti Yang lainnya Apa ya Baik Buku besar Untuk Perlengkapan Asasi Dibukan Dan Peralatan Buka Usaha Kita Buatkan Sampai Bukan Lupa Lupa Kita coba Satu-satu Caranya Sama Klik Buku Pihutan Dan Klik Deser Kita akan Membuat Buku besar Perlengkapan Double Klik Perlengkapan Kemudian Klik Di sini Nanti Pilih Yang 13 Diklik Klik Oke Saudah awalnya Kita ganti Masih awal Perlengkapan 290 Maka Saudahnya 272 Ganti Deskripsinya Perlengkapan Oke Kemudian Selanjutnya Kita bikin Asurasi Dibu-dibuka Kita copy Liga Move for copy Kita pilih Buku besar Yang terakhir Klik Enter Geser ke kanan Double Klik Klik Ganti Asu Oke Selanjutnya Klik Nomor 14 Asurasi Dibu-dibuka Kita Saudah awalnya Ganti Saudah awalnya Dibu-dibuka 365 Asurasi 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 Dibayar Dibuka Oke Kemudian Buku besar Peralatan Kita copy lagi Klik Klik kanan Move for copy Bb Asurasi Kemudian Klik Bb Asurasi Geser ke kiri Rename Jadi Alatannya Peralatan Kemudian Ganti kodenya 18 15 15 Kemudian Saudah awalnya Kita ganti Coba Untuk Peralatan Ini 19.745 Oke Selanjutnya 21.750 Kita ganti Namanya Peralatan Selanjutnya Kita buat Buku besar Kutang usaha Klik lagi Klik lagi Book of copy Kemudian Klik Bb Peralatan Klik Of copy Kemudian Oke Geser Peralatan Geser ke kiri Klik Ini Butang usaha Kemudian Pilih Akunnya Yaitu Bd22 Kemudian Saudah awalnya Kita ganti Kita ingat Saudah awal Kutang Itu adalah Di Kredit Ya Saudah Terima kasih. 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 Selanjutnya, kita buat akun modal, ini sama juga, saldo normal modal adalah di budget. Kita coba buat. Kita coba coba. Copy, buku besar, buku besar, buku utama usaha. Kemudian create ke copy, klik ok, nanti geser ya, seat berbota ke sebelah kiri, nanti kita ganti yang ini adalah modal ya, buku besar modal. Kemudian ganti, ganti auto filternya menjadi 32 ya, 32 ya, kemudian ada saldo awal nggak, kita lihat ya, cua ada saldo awalnya nggak, modal ada ya, saldo awalnya ada 29.000 pada step 3 ya. Ok, Offense ya. berarti hanya modal saja saldo modal cuma hanya ada akun saldo saja jadi tidak ada transaksi lain selain modal saldo awal 29.483 misalnya buku besarnya adalah saldo oke kemudian selanjutnya klik kanan move or copy kemudian klik bb modal klik copy klik ok geser lagi kayak tadi ya geser ke kiri berarti tinggal masuk ke jawa triple ya triple dokter budi triple dokter budi oke modal di sini triple 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 berarti kita pilih border 32 ya 32 ada modal kita lihat tidak ada ya nah untuk triple saldo normalnya saldo normalnya adalah di debit ya saldo normalnya di debit jadi ini kita ganti ya jadi bukan di credit ya di ganti berarti kita ambil dari sini kurangi credit ya oke ini adalah triple ya triple dokter selanjutnya kita copy lagi ini memang selalu satu-satu ya karena buku besar ya harus dibikin satu-satu setelah kita geser lagi triple kita akan bikin buku besar Honol ya Honol Profesional ini sampai terakhir ganda saudara awal ya oke kita bikin Honol klik ya Honol kita pilih Honol di kode 41 oke nah saldo normal pendapatan ada di kredit ya berarti saldonya adalah ini ya ini dikurangi ini ya selanjutnya selanjutnya copy lagi ya untuk yang berikutnya oke coba berikutnya adalah beban gaji ya beban gaji nanti kita buat coba gaji ya buku besar gaji gaji saldo normalnya ada di lebat ya gaji coba nomor 51 oke nanti saldo normalnya ada di lebat kita nohkan kemudian selanjutnya ada buku besar berikutnya kita buat yang sewa beban gaji kita copy ya create and copy sama kita share kemudian pilih sewa sewa kita lihat ada gak buku sewa terus tiga sewa kita ganti disini sewa ya berarti kita ganti oh ini belum ya jadi kita ganti oke bersewa selanjutnya buku besar berikutnya kita create copy lagi share nanti setelah sewa ada laboratorium kita coba bikin buku besar lab lab kita pilih lab nomor 54 55 oke 245 ini sewa ganti dengan lab kemudian buat buku besar berikutnya move or copy db lab create any copy kemudian kita ganti prasarana ya prasarana kemudian kita pilih 56 ini ada 260 ya prasarana perasarana kemudian terakhir buku besar rupa-rupa ya copy juga buku besar prasarana copy oke rupa-rupa ya rupa-rupa ya rupa-rupa ya oke rupa-rupa ada di nomor 29 ya nah ini kita ganti bukan lupa-rupa nah ini adalah buku besar untuk semua transaksi yang terjadi di klinik dokter Budi ya nah langkah selanjutnya ya dalam teori akutasi buku sado akhir buku besar kita atau kita gambar yang kita katakan namanya neraca saldo ya nah salah satu saja adalah kita membuat neraca saldo ya setelah ini kita menyusun neraca saldo ya neraca saldo kita susun berdasarkan urutan akun ya akun yang ada di awal ini bisa juga dengan cara meng-copy meng-copy coak kita copy coak pop or copy coak kemudian klik nanti kita beri nama disini adalah neraca saldo oke kita geser ke paling kanan kita geser ke paling kanan kita drag worstnya oke kemudian klik lagi sebelah tombol kanan dan tarik lagi ke ujung ya kemudian klik lagi kanan klik 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 kanan, move or copy, klik coba ya. Oke, nanti namanya menjadi neraca sado. Nah, kemudian kita geser ya. Klik mouse yang kanan, geser paling ke kanan ya. Kita geser, kemudian geser lagi. Kita geser lagi ke akhirnya. Ada neraca sado ya. Neraca sado, kita coba insert row. Nah, ini adalah nama, upload, pas. Ini kita hapus ya. Kita akan membuat neraca sado. Neraca sado untuk klinik dokter Budi. Ini dokter Budi ya. Ada sih, ada nomor akun, kelompok ya. Nama akun, debit, dan kredit ya. Oke. Jadi kita insert row ya. Seperti ini ya. Kita hapus aja. Kita hapus dulu. Oke, kita insert row. Insert kolor, klik kanan. Klik kanan, insert. Kita kompokan ya. Sini, nomor akun. Nomor akun. Kemudian kelompok. Ada nama akun. Kemudian, ini kita copy, insert cell. Copy cell ya. Nah, kita pilih debit. Ini kredit ya. Kemudian, block ya. Klik center. Nah, kasih warna kuning ya. Oke, bebas ya. Oke ya. Sesuai dengan pembahaman akunansi, bahwa kelompok kas. Kas ini masuk kelompok neraca ya. Diutang usaha, bersama neraca. Perlengkapan neraca. Asurasi juga neraca. Peratan neraca. Usaha-usaha neraca. Kudang neraca. Perikiran neraca. Neraca. Nah, ini masuk laba rugi ya. Laba rugi. Atau laba rugi. Laba rugi. Laba rugi. Laba rugi. Laba rugi. Oke. Ini kita bisa buat. Namanya neraca saldo. Raja saldo. Klinik. Dokter. Budi ya. Nah, cara mengisi dari akun saldo besar. Buku besar ya. Untuk masing-masing akun. Ini untuk kas ya. Ini posisi debat ya. Berarti kita tinggal klik. Sama dengan ya. Kemudian, ambil saldo di buku besar kas ya. Jadi kas. Saldo-nya ada 1.654 ya. Kita enter. Begitu juga untuk Pintang usaha. Klik sama dengan. Ambil di buku besar Pintang. 10.870. Oke. Ini perlengkapan. Ya. Perlengkapan. 372 ya. Bentar. Asuh. Ransi dibuka. Buka. Kita ambil lagi. Buku besar asuransi. Ini ada BBA SU. Klik saldo akhir. Buku besar-nya 735. Kemudian peralatan. Peralatan. Ini buku besar peralatan. Ada di 21.720. Ini sisi debat ya. Karena Gompok aset. Sedangkan hutang usaha sedang-sedangnya ada di Kredit. Berarti kita pindahkan di sisi Kredit ya. Untuk hutang 1585. Modal Dr. Budi ya. Ada di Modal 29.453. Ripa ada di debit ya. Ripa Dr. Budi. 1050 honor profesional ini saldonya di kredit 8.295 kemudian untuk beban saldonya di debit, beban gaji tapi takas saldonya ada 1.725 kemudian beban sewa saldonya ada 600 kemudian beban lebar trium sama dengan ini ke BB lab 12.5 beban terserana 12.60 beban lupa-lupa 132 ini adalah neraca saldo untuk klinik dokter budi kita jumlahkan kita sum tarik ke atas kemudian tutup enter kemudian copy ctrl c ctrl c ctrl faster ini nilinya harus sama berarti ini adalah satu neraca satu akhir kita klik format mencintai kolom ya kita nah ini adalah neraca saldo untuk klinik dokter budi nah langkah berikutnya adalah tahap akhir yaitu menyusun laporan keuangan ya yaitu laporan neraca laporan laba rugi dan laporan perubahan modal berdasarkan neraca saldo ya berarti kita susun dulu ya untuk neraca ya neraca yang kita buat ya berarti susunan neraca tentu masih hafal ya neraca berarti kita buat laporan kita petik ya klinik ya klinik dokter budi ya laporan neraca ya periode 310 30 Juni ya Juni 2016 ya nah kita ingat ya untuk neraca komposisinya adalah ada kelopok harta ya harta kemudian ada namanya harta lancat harta lancat tertinggal kita lihat ya kelompoknya di neraca saldo ada namanya kas ya berarti sahabat dengan kas ya kemudian sahabat dengan lagi ya ditang usaha kemudian sahabat dengan lagi perlengkapan ya sama dengan lagi asu rasi di banyak buka nah ini adalah ini ya nah ini kan kolomnya terlalu lebar ya terlalu luas kita bisa kecilkan ya jangan dikeser supaya tampilannya lebih cantik ya lebih rapi kita keser juga oke ini di drill kemudian kita masukkan nilai angka kas sama dengan neraca saldo untuk kas 1.454 ini belum dolar ya kita dolarkan dulu atau nanti nanti sekalian aja ya di hutang usaha lainnya 10.000 kita enter perlengkapan asurasi oke ini kita ganti dolarnya 2 dolar oke ya sudah kompon ini kita buang kemudian kita jumlahkan sebenarnya ini adalah nilai total antar lancar ya nanti dibuka lagi buku akutasinya kemudian nanti ada istilah nama berikutnya adalah harta tetap ya harta tetap harta tetap terdiri dari ini ada namanya peralatan 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 nilainya masukkan 21.720 ya kita buat dolar oke baru nanti disini di total total harta ya harta berarti total harta lancar maaf kita buatkan dulu ya total harta tetap ini ini ya total harta ini lebih rapi aja ya tambahkan total harta lancar tambah total harta kita milik kemudian kita buat garis lebih rapi garis kita block kita block kita block klik tombol format format sel kasih garis atas kasih bawah kemudian nah ini seperti ini oke selanjutnya sisi harta ada namanya kewajiban kewajiban sini ada namanya kewajiban lancar lancar selanjutnya ada apa nih hutang usaha ada hutang usaha oke kita gisah juga kita gisah kita gisah juga oke kita drill ya kita usaha berarti usaha nilainya 29.000 ya kita dapat 3 sudah ada lagi gak gak ada ya total total sudah ada lagi kewajiban jangka panjang ya disini disini jangka panjang ya ini kalau gak ada gak apa-apa ini saya tulis kan aja nilainya nol ya nilainya nol nilainya disini ada total kewajiban nilainya nilainya ini ditambah ini kita buatkan garis form shell form shell kegaris oke kemudian ada namanya berikutnya modal ya modal dan triple ya nanti disini ada modal modal nanti ada modal kita ambil modal dokter putih nilainya kita ambil sebesar 29.000 eh modal oh saya salah ya modal 29.000 disini kewajiban usaha adalah 1585 ya oke kemudian ada triple ya triple ya triple masih triple nya triple dokter putih ya dokter putih nilainya 1050 ya berarti nilai akhir disini kita kasih dolar ya masih nilai dolar berarti nilainya adalah ditambah ini ya kita budih terima kasih terima kasih Oke, nanti ini ditambah ya perubatan self baru nanti disini ada total kewajiban dan modal di tambah 30 ini bukan ditambah dikurangi labanya seperti yang belum labanya belum labanya belum, labanya ditahan laba saya ganti ini saya ganti aja kripe kripe dokter budi 1220 kita buat dollar terakhir adalah laba ditahan laba ditahan atau laba bersih ya laba atau bugi bersih ini nanti diambil dari nilai apa oke kita ambil ini ditambah ini kita ambil dari nilai laba bersih ya nilai laba bersihnya belum kita ketahui jadi disini kita sebelumnya membuat laporan laba rugi ya laba rugi ya laba rugi ya selanjutnya kita disini kita buat laporan laba rugi laporan laba rugi ya oke maaf ini laba bersih atau laba ditahan laba ditahan laba ditahan oke coba laba rugi dulu ya oke kita copy ya klik ini kita copy ctrl c udah pindah ke laba rugi ctrl master ini kita ganti f2 laba laba rugi ya laba rugi laba rugi sendiri dari apa saja nih berarti di terancar saldo ada namanya honor ya honor profesional install ya honor profesionalnya adalah sebesar jadi kita ambil 8.295 ya oke kita dolarkan dulu selanjutnya ini adalah koleksi saya ulang jadi disini ada pendapatan dulu pendapatan kemudian disini nanti ada raja saldo untuk honor apa aja kita ambil raja saldo 8.25 ya oke ini ada kemudian ada beban-beban atau biaya operasional biaya operasional jadi tadi berarti raja saldo ada beban gaji ya sebesar masih utus 25 kemudian beban sewa ya 600 sewa 600 kemudian ada lagi beban ada material sebesar 45 kemudian nanti ada beban perasaan perasaan lah ya sebesar 60 sudah ada beban lupa-lupa lupa-lupa sebesar 132 kita totalkan nilai beban ini ada total beban nanti-nanti selisih pendapatan honor dikurangi ini adalah laba ya laba atau rugi versi oke kita buatkan garisnya klik format format sel tambah ini adalah laporan laba terakhir kita menyusun laporan perubahan modal laporan perubahan modal untuk credit perberi oke 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 sini kita buat sheet berikutnya adalah ekuitas ya kita copy yang kita copy juga ya kita copy paste disini kontrol c kontrol paste ya ini kita ganti ekuitas ini ini berarti cara buka adalah saldo awal dokter budi saldo awal dokter budi adalah kita lihat di saldo di saldo 29 di 43 dollar kemudian ditambah mungkin kalau ingat disini ada tambah laba atau rugi bersih kita ambil di 5333 kemudian dikurangi ada pripe ya pripe besar kita lihat di teraca di teraca ada pripe 1250 atau di teraca saldo bisa juga di teraca saldo sebesar 1050 oke maka penambahan modal modal adalah 5333 dikurangi 1050 maka saldo akhir saldo saldo akhir dokter budi adalah 29.000 ditambah 4.000 33.000 566 oke dari sini kita lanjutkan untuk posisi neraca yang masih belum balance 35.000 kita kurangi 29 selesai 5.333 yaitu berupa laba ditahan yang ada di laporan logis sebesar 5.333 nah ini sudah selesai sudah klok hasilnya sama kita buat garis ini ini adalah contoh penyelesaian laporan keuangan klinik dokter budi selesai kita tinggal merapikan aja kita merapikan supaya tampilan dulu di tengah kita merge klinik dokter budi kita corot sampai posisi kolom L kemudian klik merge and center 8 raja sama kita klik sama C L potential kita klik L supaya tampil rapi ya kemudian kita buatkan potak format sel oke kemudian kasih warna mungkin warna biju boleh warna biru boleh kemudian kita pull ini adalah contoh laporannya selanjutnya warna logi sama kita buatkan ke tengah kolom G merge and sell merge and sell merge and sell kemudian kita buatkan potak kemudian pilih format format sel klik oke warna biru terakhir untuk ekuitas klik sampai hal merge and sell oke sel sel kemudian klik format pilih kolom otak sudah secara ya kemudian di bot ya supaya kelihatan oke ya di bot nah selanjutnya tinggal mengopri laporan-ponan ya misalnya kalau laporan ini mau diprint ya silahkan ya diprint ya misalnya klik file kemudian misalnya mau diprint tinggal klik print ya nah ini tampilannya kan gak semuanya muncul ya nah boleh nanti posisinya landscape atau portrait ini kita saya pilih landscape ya landscape ya nanti muncul seperti ini ya saya tinggal nanti di print atau atas kiri kanannya dirapikan kita geser supaya lebih rapi atau bisa juga di perbesar lagi tampilannya page setup adjust nya diperbesar ya ini 100 terus 135 nah seperti ini nah kalau masih kurang wah ini kok akanya mana nih sebabkan gak ada kita skip dulu ya ini berarti ada garis yang keluar ya kita klik view ya kemudian page review kita tinggal geser drag ya supaya tampil untuk pada saat tipin klik lagi normal kemudian pilih lagi file dan print nah tampilannya sudah rapih ya tinggal geser jika nanti kalian tinggal print menjadi sebuah laporan keuangan ya demikian ya untuk penjelasan simulasi penerapan rumus-rumus fungsi Excel dalam kasus siklus akutasi ya saya ringkas ya jadi dari soal ini langkah pertamanya adalah kita membuat chat ropapone atau coa kemudian setelah coa selesai membuat jurnal umum ya dengan rumus ada p-lookup ya kemudian pakai subtotal kemudian setelah itu buat ukur besar yang di-copy paste dari sheet jurnal umum ya nanti tinggal di-auto filter berdasarkan masing-masing akun ya sampai ke akun beban-beban lainnya setelah itu dibuatkan raca saldo ya raca saldo ya raca saldo baru berdasarkan raca saldo kita menyusun laporan keuangan yaitu meraca laba rugi dan ekuitas dan setelah laporan selesai berarti tinggal kalian menyusun atau mengepli laporan keuangan tersebut ya demikian penjelasan dari saya terkait apa mekanisme atau simulasi ya cara penerapan fungsi-fungsi Excel ke dalam proses penggerjaan siklus akutasi terima kasih silahkan berdata barangkali dari peserta ada yang mau ditanyakan barangkali masih kurang jelas baik terima kasih Bapak Daram atas penyampaian materi praktik pada sini yang sangat menarik dan bakal bermanfaat banget nih buat kita nih ke depannya sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu ya teman-teman yaitu sesi diskusi dengan ketentuan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan setelah itu menyalakan audio lalu memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya pertanyaannya ya teman-teman atau bisa juga nih bertanya lewat home chat ya teman-teman oke langsung aja teman-teman mulai sesi diskusinya saya persilakan kepada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya saya persilakan oke yuk teman-teman mungkin ada yang bertanya ayo teman-teman mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin silahkan boleh juga nih ini on cam gitu biar kelihatan wajah cantik dan ganteng-gantengnya mana-mana yang lain ayo biar semangat nih ayo ini nanti saat saat apa ya saat terlambat juga dipakai nanti ini kan versi sederhananya tapi kurang lebih proses pengerjanya seperti ini kalau nanti kalian mau menyusul sebuah laporan keuangan secara manual menggunakan Excel kalau transaksinya banyak berarti buku besarnya lumayan juga banyak-banyak juga cuma ada trik-triknya sebenarnya nanti ya seiring waktu pengalaman kalian tentu nanti bisa mengkombinasikan umus-umus yang kemarin saya sampaikan tapi ini produk seperti ini yang contoh sederhana dan komprensif sebenarnya dari penyusat coa penyusat umus besar sampai neraca saldo laba rugi quicklash dan neraca teman-teman mungkin ada yang mau bertanya silahkan di dikasih waktunya buat bertanya langsung ke pematerinya kita selamat menikmati silahkan yang udah on mungkin ada reza aprianta enggak enggak ternyata ya mungkin Alisa Alisia mau bertanya dipersilahkan êmes minh 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 jadi Terima kasih. 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 Boleh kasih kesan-tanya untuk acara Excel Training kali ini, Dea? Kesannya saya mau ikuti kegiatannya menambah ilmu. Jadi kayak belum tahu secara detail Excel-nya, gimana, rumusnya. Jadi kayak, jadi kita tahu jadi berapa rumusnya yang belum-belum pernah kita ajarin Excel di masa kita di sekolah, kita tahu lebih bisa lagi yang masa di rumus, kayak akutansi itu juga. Kesannya sih, kalau bisa sih, adain lagi sih kegiatan kayak ini, Pak. Oke, siap. Nanti tunggu pendamanya aja. Oke, Kak. Terima kasih ya, Pak. Mungkin nanti saran aja, mungkin ada Excel untuk pajak gitu. Pajak gitu, ada sih. Baik, Pak. Terima kasih untuk daya kosuma. Yang kedua, untuk Eka Puspanning Room, boleh nih kasih kesan-kesan-nya selama mengikuti Excel Training kali ini. Silahkan untuk Eka. Pak Puspanning Room. Ya, sebelumnya makasih ya untuk tantaman pelaksananya. Untuk kesan dan pesannya, seru sih ikutin Extra 22 ini gitu ya. Jadi nambah pengetahuan tentang Excel juga gitu. Terus penjelasan daripada aramnya juga jelas menurut Eka gitu. Pokoknya seru deh gitu. Untuk kesannya mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya bisa diadain lagi. Atau tadi yang Pak Daram kasih tahu bisa untuk pajaknya gitu. Udah, itu aja. Terima kasih ya, Kak. Untuk peserta terbaik nanti akan dihubungi oleh Panidia. Sayang banget nih, teman-teman. Kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin kita ketemu lagi di acara selanjutnya, teman-teman. Semoga materi yang sudah disampaikan berguna dan bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Dan dapat dipraktekan ke depannya nanti. Saya, Filder Ristina Anggra ini, selaku pembawa acara Excel Training Himak Tansi 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Haka. Pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.